ya jumpa lagi bersama saya abang buto dalam konten kali ini abang buto akan membahas terkait artefak berupa koin ya terbuat dari perak dilham ya zaman dulu tuh dilham era daulah kesultanan abasyah dari bagdad sekarang bagdad itu irak ya sekarang irak ya dulu terkenal dengan sebutan daulah abasyah ya koin ini dari referensi yang saya telusuri ini dicetak di bagdad pada era masa kepemimpinan sultan harun al-rasyid yaitu puncak dimana peradaban islam di bagdad sangat maju ya ketika itu ya menjadi mercusuar ilmu pengetahuan di dunia yaitu dengan banyaknya para pelajar-pelajar Eropa yang berbondong-bondong belajar Hai terkait filsafat dan ilmu pengetahuan di bagdad irak ya bahkan penemuan-penemuan alkimia astronomi perbintangan ya teleskop ya yang itu termasuk tropong bintang ya itu juga sudah banyak ditemukan oleh para ilmuwan-ilmuwan muslim di bagdad ketika itu ya dan ini salah satu artefak bukti kejayaan daulah abasyah era Sultan Harun al-rasyid ya di masa itu bisa dilihat ya ini ya keindahan koinnya yang sangat unik ya koin ini berlafaskan lah apa ini Hai ini ada tulisan Arabnya ya Hai lani berlafaskan ya ada tulisan Arab lah ya 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 Hai era dinasti Abasyah ini dirham ya terbuat dari perak masih original terbalut karat patina pasif ya bisa dilihat ya Hai nah dan uniknya koin ini dari beberapa literatur yang saya baca ini koin dinasti Abasyah ini ternyata ditemukan di Indonesia tepatnya di pantai di pantai di pantai barat ya di pesisir pantai barat Sumatra Utara ya jadi ada dugaan teori bahwa di peradaban Islam pertama kali masuk ke Nusantara itu di sekitar sekitar abad ketujuh ya ini berdasarkan apa ini berdasarkan temuan banyak artefak di sekitar pesisir Sumatra barat ya pesisir barat Sumatra Utara maaf di pesisir barat Sumatra Utara yaitu sekarang maksudnya area kabupaten apa ya kalau nggak salah itu di sekitar Tapanuli Tengah ya sekitar Tapanuli Tengah ya jadi di sekitar Tapanuli Tengah itu pesisir pantai nya dahulu tuh terdapat sebuah kota pelabuhan yang sangat ramai banyak yang bilang itu kota barus ya kota barus ada yang bilang itu kota barus ya yang dimana para penjelajah muslim Arab baik dari masa dinasti Umayyah masa dinasti Abasyah pernah singgah di sana ya pernah singgah di kota barus ya namun koin ini ditemukan di sekitar desa jago jago ya kecamatan berdiri Tapanuli Tengah yang berjarak sekitar 70 km dari kota barus ya dan di sekitar desa jago jago ini di area Tapanuli Tengah ini juga banyak ditemukan ya pecahan pecahan kapal nisan nisan tanpa inskripsi ya makam makam ada yang bilang itu sih makam makam ulama zaman dulu ya atau makam makam para saudagar Arab yang singgah di kota barusi masa itu bahkan ada kaca kokosan persian kuno ya cincin salib era bisantium ya peralatan medis dan wadah farmasi Islam kuno masa kesultanan Umayyah dan Abasyah ya jadi ini sangat spektakuler ya ini sebagai buku sukti temuan artefak masuknya peradaban Islam di Nusantara terus juga di sekitar area itu juga ditemukan beberapa peninggalan kerajaan era Sriwijaya ya dan juga pernah pernik era dinasti dinasti Tang ya dinasti Tang ya pernah pernik era ya mungkin pecahan pecahan keramik ya karena itu adalah kota perniagaan yang sangat ramai ya dan ini sangat masih sangat misterius ya terkait menguak peradaban silam dari kota barus ini ya dan ini kota barus ini juga sampai saat ini masih diteliti terus oleh para arkeolog ya tentang singgahnya para pendatang muslim ya pendatang muslim dari jasirah Arab ya seperti itu ya dan paling ini juga ditemukan beberapa peralatan kimia dan medis ya alembik ya seperti cawan-cawan kimia ya al-kimia kalau zaman dulu ilmuwan muslim sudah menguasai al-kimia karena sejarahnya ketika pemikiran pemikiran kuno yunani kuno banyak ditinggalkan di Eropa banyak orang-orang muslim yang mempelajari pemikiran yunani kuno untuk diterjemahkan ke dalam teks bahasa Arab dan mengembangkan pemikiran yunani kuno tersebut menjadi sebuah pemikiran baru dan kekinian di zamannya yang kemudian ini mendorong banyak para pelajar-pelajar Eropa untuk belajar kepada para ilmuwan-ilmuwan muslim ketika itu ketika itu masih ada di Eropa ada salah satu taklukan dari Bani Umayyah ya itu ada kesultanan-kesultanan di sekitar Spanyol ya Andalusia ya Spanyol-Andalusia ya terus ada juga setelah Umayyah Umayyah Lengser maka tampil Abasyah Bagdad ya sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan dunia di masa itu sebelum kemudian dihancurkan oleh bangsa Mongol ya di sekitar akhir abad ke-13 Masehi ya kalau nggak salah tahun 1297 Masehi ada serangan dari bangsa Mongol yang menyerbu Bagdad dan membakar semua peradaban Islam di sana ya terkait perpustakaan dan banyak pemikiran-pemikiran ilmu pengetahuan filsafat yang dihancurkan oleh bangsa Mongol namun ini sangat menarik ya karena ini bisa menunjukkan bahwa ternyata koin-koin ini dapat memberikan sebuah data terkait bukti adanya transaksi perdagangan dan perekonomian apalagi di koin ini biasanya ada nama-nama yang tercantum raja yang memerintah di masa itu ya jadi ini koin-koin bisa menjadi bukti otentik transaksi perdagangan perekonomian ya yang berlaku di zaman itu ya karena juga dapat dipastikan koin sudah dapat dipastikan tanggalnya dan pemimpinnya ya ini adalah bukti ya dan dari literatur yang saya bahwa yang saya cari ya ini kita lihat dia koinnya ya ini koinnya kita lihat kita perhatikan detailnya ya kita perhatikan detailnya koinnya ini ya ya pinggirnya ini masih cap ya masih cap ya ya ini masih cap ya koinnya ini temuan di desa jago-jago ya sekitar Tapanuli Tengah ya 70 km dari kota Barus yang menjadi banyak temuan arkeologi terkait peradaban Islam di zaman itu yang masuk ke Nusantara dugaannya adalah sekitar awal abad ke-7 Masehi ya sangat indah ya dan ini nanti saya cantumkan bahwa koin ini dibuat pada masa era pemerintahan Sultan Harun al-Rasid sekitar tahun 786 sampai tahun 1809 Masehi jadi koin ini sudah sangat-sangat tua ya berusia sekitar 1000 tahun lebih ya ini ya kita lihat detail keindahan koin ini biar teman-teman bisa menyaksikan koin daulah abasyah ya masa era Harun al-Rasid ya ya sangat indah sekali ya ya ini karat patinanya masih sangat terbungkus ya ini ada ada onlamen-onlamennya ya ini karat patina memang sengaja tidak saya bersihkan karena karat patina adalah bukti otentik dari usia sebuah logam ya jadi tetap saya pertahankan karat patinanya ya dan usianya koin ini sudah 1000 tahun lebih dicetak pada masa Sultan Harun al-Rasid tahun 786 Masehi sekarang sudah tahun 2022 bisa dibayangkan lama sekali ya sobat-sobat puto semua ya ini sangat lama sekali ya keindahan koin ini ya luar biasa ya teman-teman bisa menyaksikannya ini cukup beruntung teman-teman bisa menyaksikan koin ini melalui video saya karena untuk menyaksikan koin ini ya harus jauh-jauh ke museum ya yang memiliki koleksi ini ya dan ini termasuk langkah ya dan sebagai bukti sejarah peradaban masuknya Islam di Nusantara yaitu melalui sekitar kota barus ya di Tapanuli Tengah ini bisa dilihat ya oke keindahan keindahan dari koinnya bisa dilihat ya bahkan sejarah kota barus itu ya itu sudah termasur sebelum masuknya sebelum Masehi ya sudah termasur sebelum Masehi ya jadi barus atau biasa disebut fansur adalah satu-satunya kota di Nusantara yang namanya telah disebut sejak awal abad Masehi oleh literatur-literatur dalam bahasa bahasa kuno dari bahasa Yunani Suriah, Armenia, Arab, India, Tamil, Cina, Melayu bahkan hingga Jawa kuno ya berita tentang kejayaan barus sebagai bandar niaga yang internasional dikuatkan oleh sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemaus ya seorang gubernur dari kerajaan Yunani yang berpusat di Alexandria, Mesir pada abad ke-2 ya bahkan istilah kapur barus ini memang mengindikasikan bahwa barus itu sebagai penghasil kapur ya namanya kapur barus yang biasa digunakan sebagai bahan pengawet mumi era kerajaan Mesir Mesir kuno wah luar biasa ya luar biasa ini bukti sejarah dari kota barus yang ada di sekitar Tapanuli Tengah ini ya di sekitar pesisir pantai barat Sumatra Utara ya luar biasa ya memang Sumatra ini peradaban yang di sekitar pesisir Sumatra barat Sumatra di pesisir barat Sumatra Utara ini memang lebih banyak dominan dari peradaban muslim ya ya semakin ke arah barat itu masuknya adalah era masih dikuasai oleh kerajaan Buddha Sriwijaya yang menguasai Nusantara ketika itu ya yaitu Kalimantan Semenanjung Melayu ya sebagian Kalimantan dan sebagian Pulau Jawa di masa itu ya luar biasa ya ini ya dan ini 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 sangat sangat artistik ya sangat-sangat artistik ya sangat-sangat artistik ya sangat-sangat artistik Arab ya Kesultanan era 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 Daulah Abasyah di Bagdad negeri seribu satu malam ya Aladin namun ditemukan di Pulau Sumatra tepatnya di pesisir barat Sumatra Utara luar biasa ya luar biasa ya ini sebuah bukti peradaban yang sangat-sangat nanti kita ini ya kita kita zoom lah ya terkait keindahan artefak ini ya yang jelas sobat-sobat buto sudah paham ya sudah tahu ya tentang beberapa teori ya terkait masuknya Islam di di Nusantara jadi Islam di Nusantara itu diduga sudah masuk sekitar abad ke-7 ya dari beberapa temuan artefak yang ada di sana ya di sekitar Tapanuli Tengah ya ya bahkan ada juga makam ya saya lupa saya baca di sekitar internet ya makamnya itu berusia di tertulis tahun hijriahnya itu sekitar masa pemerintahan Marvin Kotob atau Hulafakul Rosidin ya sudah ada di sekitar Kota Barus ya luar biasa ya ya ini salah satu bukti peradaban masuknya Islam di Nusantara yaitu melalui pesisir barat Sumatera Utara lalu menyebar ya keseluruh Nusantara yaitu ke Aceh ke Malaka ya ke Demak ya terus ke mana lagi ke ke ini ya ya itulah beberapa kota-kota penting di masa lalu ya terkait penyebaran agama Islam ya saya rasa itu ya apa yang bisa saya sampaikan ya kepada sobat-sobat butuh semuanya ya disini ya kita belajar sama-sama ya kalau saya belajar sambil mengoleksi beberapa artesak ya yang mungkin bisa diulas dan memiliki nilai historis tinggi yang yang baiklah untuk disampaikan ya ini keindahannya ya ini perak ya perak kuno ya bisa dites ya perak kuno ya era Daulah Abasyah Bagdad ya masa pemerintahan Sultan Harun Al Rashid puncak kemegahan peradaban Daulah Abasyah sebagai gerbang ilmu pengetaruan di dunia ya di masa itu dengan banyaknya penemuan-penemuan spektakuler dari alkimia ya algoritma aljabar ya astronomi ya bahkan filsafat ya yang diterjemahkan oleh para ilmuwan muslim dari terjemahan buku-buku teks Yunani kuno ya yang kemudian dibelajari oleh para ilmuwan muslim untuk di ajarkan kembali dan dimodifikasi kembali secara secara lebih utuh dan lebih canggih di masanya ya demikian ya apa yang bisa saya sampaikan kepada sobat-sobat buku semuanya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke ya ini karena ini barang kuno kita masukkan ke tempatnya ya ini artefak ya ya ini barang kuno ya artefak ya kita masuk ke tempatnya ya oke ya sini ya sudah ya oke eh terima kasih ya buat sobat-sobat buku semuanya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm oh oh o Terima kasih telah menonton!